Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dalam pertemuan ke 9-10 Untuk masih mata kuliah Matematika Teknik 1 Dalam topiknya juga masih topik umum fungsi kompleks Dimana ini adalah bagian terakhir yang perlu kita pelajari pada fungsi kompleks Yaitu fungsi analitik, fungsi harmonik, dan juga fungsi elementer Sama halnya dengan bilangan real Pada fungsi kompleks kita akan mengenal yang namanya fungsi analitik Secara definisi fungsi fz disebut analitik Disebut analitik pada D bila turunan pertama atau f aksen z itu ada Atau kalau misalnya kita katakan bahwa f aksen z itu ada Artinya dia harus memenuhi persamaan kauciriman atau PCR Nah itu syarat analitik Jadi syarat analitik itu dia harus memenuhi PCR Fungsi fz disebut analitik di sebuah titik Misalnya z0 bila di fz itu analitik pada lingkungan dari z0 Lingkungan dari z0 adalah lingkaran buka yang berpusat di z0 dan berjari-jari R Secara inti dari slide yang pertama ini adalah Untuk fungsi analitik dia harus memenuhi persamaan kauciriman atau PCR Nah setelah ada fungsi analitik kita juga akan mempelajari tentang fungsi harmonik Nah fungsi harmonik itu kalau kita punya sebuah fungsi H Ya X,Y disebut fungsi harmonik jika berlaku persamaan ini Ya HXX tambah HYY sama dengan 0 Atau maksudnya HXX disini adalah H, fungsi H ini Diturunkan pertama ya Terhadap X Lalu diturunkan lagi Terhadap X lagi Jadi diturunkan 2 kali Terhadap X Ya begitu juga dengan HY Artinya H ini diturunkan 2 kali terhadap fungsi variable Y nya Nah ini artinya juga persamaan ini adalah persamaan diferensial Dia memenuhi persamaan diferensial Laplace Ya Dan untuk FZ Ini juga harus analitik syaratnya Ya jadi sebelum kita mengecek ini Dia pun harus analitik Pastinya dia analitik Jadi fungsi harmonik itu harus memenuhi syarat bahwa dia analitik Ya Analitik Ya Dimana analitik itu tadi apa syaratnya Dia akan memenuhi PCR Persamaan Kauci Riemann Ya Jadi sebenarnya kalau kita buktikan Persamaan Kauci Riemann itu kan sama Yang pertama UX sama dengan VY Ya Dan yang kedua adalah UY sama dengan Min VX Gitu ya Nah Nah disini kalau kita jabarkan Ya Kalau kita punya UX sama dengan VY Lalu kita turunkan lagi Ya Persamaan ini terhadap X Kita dapat Ini menjadi UXX Dan VY diturunkan terhadap X menjadi VYX Nah sedangkan untuk yang persamaan kedua Ya UY sama dengan Min VX Kita turunkan si UY ini Terhadap Y Dan Min VX ini terhadap Y Hasilnya adalah ini UY sama dengan Min VXY Dan kalau kita jumlahkan Ini menjadi UXX tambah UYY Ini VYX Min VXY Ini sama aja YXXY berarti sama dengan 0 Seperti itu Ya Nah Ini juga kita dapat lihat Sebenarnya halnya sama Untuk membuktikan bahwa Si VXX tambah VYY sama dengan 0 Sehingga memenuhi persamaan Diferensial Laplace yang ini Ya Seperti itu Baik Untuk lebih mudahnya Atau lebih jelasnya Kita lihat contoh soal Tunjukkan Fungsi HXY ini Ini adalah fungsi harmonik Ya Dimana HXY ini adalah E pangkat X Kos Y Nah kita akan menunjukkan Artinya Kalau kita akan menunjukkan HXY ini adalah harmonik Artinya akan kita cari Turunan Kedua Terhadap X Dan Turunan Kedua Terhadap Y Lalu kita jumlahkan Apakah hasilnya Sama dengan 0 Ya Jadi kalau kita punya HX Kita turunkan dulu yang pertama Dari E pangkat X Kos Y Artinya kalau kita turunkan Terhadap X Kos Y itu menjadi konstanta Ya Dan turunan dari E pangkat X sendiri adalah E pangkat X Jadi tetap Lalu kita turunkan lagi Terhadap X Hasilnya masih sama Ya Dan Selanjutnya kita Kita turunkan Kita turunkan Fungsi H terhadap Y Ya Kita peroleh Artinya kalau kita turunkan Fungsi H terhadap Y Artinya E pangkat X itu menjadi konstanta Ya Dan kos Y kita turunkan menjadi Min sin Y Jadi seperti ini Lalu kita turunkan lagi Yang kedua Kita peroleh hasilnya Sin Y diturunkan menjadi kos Y Ya Nah lalu kita cek Ya Apakah Ini Ditambah X X Ditambah H Y Y Sama dengan 0 Ya Kita masukkan ke sini Sehingga kita peroleh bahwa Ini benar Memenuhi sama dengan 0 Artinya Artinya Adalah H Fungsi H Adalah Betul Fungsi Harmonik Itu kesumpulannya Ya Karena dia memenuhi Persamaan Differential Laplace Baik Selanjutnya ada Satu teorema lagi Sekawan harmonik Ya Jadi kalau tadi kita sudah Mengetahui tentang Apa itu fungsi harmonik Pada fungsi kompleks Nah ini ada yang namanya Sekawan harmonik Apa itu Jadi misal U dan V ini Harmonik pada D Ya U dan V Harmonik pada D Dan berlaku PCR Persamaan kau ciriman Maka V Ini disebut Konjuget Atau sekawan Harmonik Dari U X Y Atau dia berlaku Sebaliknya Jadi kalau kita lihat Contoh di sini Tentukan sekawan harmonik Ya Tentukan sekawan harmonik Dari Fungsi U Yaitu X kuadrat Min Y kuadrat Jadi kita akan mencari Sekawan harmoniknya Itu adalah V X nya Nah Gitu ya Jadi kita misalkan V X Y merupakan sekawan harmonik Dari U X Y Maka Nah Karena dia Harmonik Ya Dia memenuhi Persamaan kau ciriman Yang artinya Dia memenuhi Dua persamaan ini U X sama dengan V Y U Y sama dengan Min V X Ya U X sendiri Artinya kita turunkan U terhadap X Ya Berarti ini menjadi 2 X Yang ini kita turunkan Menjadi 0 Karena dianggap konstanta Lalu kita turunkan Yang kedua U terhadap Y Ya U terhadap Y Berarti ini jadi 0 Ini min 2 Y Ya Min 2 Y Cuman karena disini Min Jadi disini berubah Menjadi plus Jadi kita peroleh Sekarang V Y dan V X Ya Kita peroleh V Y dan V X Ya Kita peroleh V Y dan V X Dari V Y V Y sama dengan 2 X Bentar ya Kita ganti warnanya Kita ganti In-nya dulu Biar Nah Dari sini Nah Kita tulis disini V Y sama dengan 2 X Nah Ini artinya V diturunkan Terhadap Y Sehingga kalau kita Mau cari V Kita tinggal Integralkan Kedua ruas Gitu kan ya Jadi Integral dari V Y Ini menjadi V Dan Integral dari 2 X DY Ya Karena ini Di integralkannya Terhadap DY ya DY itu sama dengan 2 X Y Tambah sesuatu Jangan lupa Tambah sesuatu Dimana Sesuatunya itu adalah Fungsi dari X Karena disini X-nya adalah Dianggap Konstanta Ya Selanjutnya Dari sini Kita lihat Dari persamaan Yang kedua V X sama dengan 2 Y Kita tulis disini V X sama dengan 2 Y Nah kita ketahui Bahwa V X itu artinya Turunan V terhadap X Sedangkan V-nya sendiri Kita sudah dapat tadi Ya V-nya sendiri Kita sudah dapat tadi Y itu yang Ini Nah Jadi Dia merupakan Turunan dari Fungsi ini Terhadap X Itu adalah V X Sama dengan 2 Y Nah jadi Kita turunkan Ini terhadap X Kita peroleh 2 X Y Diturunkan terhadap X Berarti menjadi 2 Y G X Diturunkan menjadi G aksen X Nah yang ini Dan Sama dengan 2 Y Ya Sama dengan 2 Y Sehingga kita bisa Peroleh Ya ini Habis Kita bisa peroleh G aksen X Sama dengan 0 Ya Kalau G aksen X Sama dengan 0 Maka G X Pasti adalah Sebuah nilai Nilainya Konstanta bisa Berapapun Bisa C ini Bisa 10 Bisa Min 2 Bisa Setengah Itu boleh Karena C nya Berapapun Kalau diturunkan Ya Dia akan Sama dengan 0 Konstanta itu Ya Sehingga kita Memperoleh V atau Sekawan harmoniknya Ya V X Komayanya Itu adalah 2 X Y tambah C C nya bebas Berapapun Baik ya Untuk lebih Jelas lagi Kita lihat Contoh soal berikut Ya Nah sekarang Kita akan menentukan Sekawan harmonik Dari fungsi U Yaitu E pangkat X Cos Y Nah Seperti yang tadi Sudah dijelaskan Bahwa artinya Kalau kita akan Menentukan sekawan harmonik Artinya dia fungsi harmonik Artinya dia memenuhi PCR Ya Persamaan Kauci Riemann Ya Jadi dia akan Memenuhi persamaan Kauci Riemann yang ini Ya Atau Lebih singkatnya Boleh ditulis U X Sama dengan V Y Artinya ini Fungsi U diturunkan Terhadap X Sama dengan Fungsi V diturunkan Terhadap Y Ya Turunan pertamanya Dan yang kedua adalah U Y Sama dengan Min V X Ya Min V X Nah Oke Kita gerak dulu Artinya Karena kita Punyanya Fungsi U Jadi kita akan Menurunkan Si U ini Terhadap X Dan terhadap Y Lalu kita Masukkan ke PCR Ini Gitu Ya Karena yang kita punya Hanya fungsi U nya Jadi kita cari dulu U X U X itu Kita tahu bahwa Cos Y Kalau kita turunkan U terhadap X Cos Y itu adalah Konstanta Sehingga U X nya Dia tetap F pangkat X Diturunkan tetap F pangkat X Cos Y Sedangkan kita tahu U X itu Berdasarkan PCR Sama dengan V Y Ya Sehingga Hasilnya ini Bentar Kita ganti Warnanya ya Atau kita kasih Ini aja dulu Highlighter Sehingga Hasilnya ini Ya Jadi V Y Sama dengan F pangkat X Cos Y Ya Selanjutnya Dari Apa namanya Si V Y ini Karena V Y adalah Turunan pertama V terhadap V Nah Kita akan mencari Nilai V nya Nah Kalau kita punya V Y V Y Ini kita tulis Lebih sederhananya Biar lebih jelas V Y Sama dengan F pangkat X Cos Y Kita bisa memperoleh V dengan Mengintegralkan V Y Jadi ini kita integralkan V Y D Y Sama dengan Integral F pangkat X Cos Y D Y Ya Integral ini Artinya Hasilnya V Ya Ini Ya Lalu Ini Kalau kita Integralkan Maka Maka si E pangkat X Ini dianggap Konstanta Jadi E pangkat X Integral Cos Y D Y Integral Cos Adalah Sin Sehingga Hasilnya Adalah Yang Ini Dan Jangan Jangan lupa Harus Plus Sesuatu Konstanta Tapi dalam Fungsi X Bisa dalam Fungsi X Ataupun Konstanta Murni Gitu Gitu ya Nah Ini dari Yang Persamaan Pertama Nah Yang kedua Adalah Kita Turunkan Si U Terhadap Y Ya Tadi kita Sudah Turunkan U Terhadap X Sekarang Kita Turunkan U Terhadap Y Kita Punya U Sama dengan E pangkat X Cos Y Berarti UY Adalah E pangkat X Dianggap Konstanta Dan turunan Cos Y Adalah Turunan Cos Y Itu Adalah Min Sin Y Ya Min Sin Y Jadi hasilnya E pangkat X Kali Min Sin Y Gitu ya Nah Itu turunan UY Atau turunan U terhadap Y Nah Kita Masukkan Ke Rumus Saya ganti Dulu Warna Tintanya Nah Kita Masukkan Ke Persamaan PCR Yang kedua Yang ini Ya Jadi Kalau kita Lihat disini UY Sama dengan Min VX UY Berapa tadi Ya Kalau saya sederhanakan Dari sini Ya Berarti ini menjadi Min E pangkat X Sin Y Gitu ya Sama dengan Min VX Ini ada Min Ruas kiri ada Min Ruas kanan ada Min Jadi Bisa kita simpulkan VX Sama dengan E pangkat X Kali Sin Y Ya Sehingga Hasilnya Adalah Mana ya Oh Belum Disini langsung ya Oke Jadi VX Sama dengan E pangkat X Sin Y Nah Selanjutnya Dengan menggunakan Cara pada Contoh soal yang sebelumnya Kita tahu bahwa VX adalah Artinya Turunan Ya Do Dari si V Ya Terhadap Do X Ya Ini adalah VX Gitu ya Sama dengan Kita ketahui bahwa VX ini Adalah E pangkat X Kali Sin Y E pangkat X Kali Sin Y Ya Berasal dari sini Ya VX Nah Tapi kita tahu bahwa Kita sudah punya nilai V Tadi ya Kita sudah punya nilai V Ya Kita ganti lagi Warna biru ya Kita punya nilai V V nya itu tadi kita Peroleh Adalah Ini Nah Ini Jadi kita masukkan Ya Ini berarti Turunan V nya adalah E pangkat X Sin Y Tambah CX Per Do X Sama dengan E pangkat X Sin Y Gitu ya Nah kalau ini Yang ada di slide ini Dia langsung ya Tidak Serinci yang slide sebelumnya Maka kita turunkan Ini terhadap X Artinya ini Sin Y menjadi konstanta Sehingga hasilnya itu adalah E pangkat X Sin Y Tambah CX Itu kalau kita turunkan Berarti C aksen X Sama dengan E pangkat X Sin Y Gitu Nah sehingga kita bisa Peroleh C aksen X nya Sama dengan berapa nih Kalau misalnya Kalian coba pahami lagi Kalau misalnya Bentuknya seperti ini Ini Yang saya highlight Nah Berarti kalau bentuknya seperti ini C aksen X sama dengan C aksen X sama dengan Kita bisa lihat Sama dengan 0 tentunya ya Ini pasti dia Sama dengan 0 Jadi Ditulislah disini C aksen X sama dengan 0 Sehingga kita bisa peroleh Bahwa C X nya otomatis Dia sebuah konstanta Yang tadi saya bilang Dia bisa setengah Bisa min 5 Bisa 1 Bisa 7,5 Boleh Ya Sehingga kita sudah dapat Mendapatkan V nya itu Adalah kita balikkan lagi Tadi kita punya V ini ya Yang ini Cuman tadi C X nya Belum ketemu Ya Sedangkan kita sudah ketemu C X nya adalah C Nah jadi inilah Kita masukkan Ini adalah nilai V Atau Sekawan harmoniknya Harmoniknya Adalah V Sama dengan F pangkat X Sin Y Tambah C Atau yang ini Nah Seperti itu Dan selanjutnya Ini ada Sifat fungsi harmonik Ya Ada dua Yang pertama adalah Misal F Z Itu adalah Sama dengan U tambah I V ya Itu adalah Analitik Ya Pada Domain D Ya Maka U dan V Itu adalah Harmonik pada D Gitu ya Jadi misal F Z nya analitik Pada domain D Maka U dan V nya Itu adalah Fungsi harmonik Ya Lalu yang kedua Adalah fungsi F Z Sama dengan U tambah I V Itu analitik Pada domain Domain D Hanya bila Ya Hanya bila V X Y Itu sekawan harmonik Dari U X Y Ya Seperti itu Baik kita lihat nih Ada beberapa Contoh soal lagi Yang akan kita coba Selesaikan Ini Soal yang pertama Kita lihat Disini diketahui Kita punya fungsi U Itu sama dengan X kuadrat Min 2 X Y Tambah K Nah Disini pertanyaannya adalah Cari nilai K Ya Agar U X Y itu merupakan Fungsi harmonik Nah Kalau fungsi harmonik Dia akan memenuhi Tadi ya Persamaan apa Persamaan Diferensial Laplace Ya Oleh karena itu Kita cari Turunan kedua Dari U Ya Terhadap X Yang ini Dan kita cari Turunan kedua Dari U Terhadap Y Yang ini Ya Jadi kita tahu Turunan pertama Terhadap X nya Dari sini adalah 2 X min 2 Y Ya Sepertinya tidak perlu Saya jabarkan Lalu turunan Keduanya Terhadap X lagi Ini adalah menjadi 2 Ya Begitu juga dengan Turunan kedua U terhadap Fungsi Y Kita peroleh Hasilnya adalah 2 K Nah Karena ini adalah Fungsi harmonik Maka U X X Tambah U Y Y Itu harus sama dengan 0 Ya Sedangkan U X X nya Adalah 2 Dan U Y nya Adalah 2 K Jadi 2 tambah 2 K Sama dengan 0 Maka kita peroleh K nya sama dengan Min 1 Ya Sehingga U X Y nya Berubah Masukkan K nya Sama dengan Min 1 Ya Min 1 Maaf disini ada Kesalahan Ini adalah Mestinya Jadi U X Y adalah X kuadrat Min 2 X Y Min 1 Ya Itu contoh yang pertama Selanjutnya Contoh yang kedua Nah Cari fungsi analitik Dari F Z Sama dengan U Tambah I V Di mana Diketahui bahwa U X Y nya Itu adalah X kuadrat Min 2 X Y Min Y kuadrat Nah Ini sebenarnya Masih mengulang Contoh-contoh yang sebelumnya Kita ketahui bahwa Kalau ini Kita akan mencari Fungsi analitik Ya Artinya juga Dia akan berlaku PCR Jangan lupa Dia akan berlaku PCR Dan jelas V X Y merupakan Sekawan harmonik Dari U X Y Ya Itu juga Nah Ini sama Sama sebelumnya Kalau PCR Artinya Dia akan memenuhi Tadi ya Dua persamaan U X sama dengan V Y Ya Dan yang Yang kedua U Y Sama dengan Min V X Ya Nah Kita lihat Di sini Untuk persamaan Yang pertama Ya Ini Ya Sama halnya Kita cari Turunan U terhadap X Nah Berarti dari sini Kita dapat U X sama dengan Ini diturunkan 2 X Ya Ini diturunkan Menjadi Min 2 Y Ya Min 2 Y Dan ini diturunkan Menjadi 0 Ya Jadi gak usah Kita tulis Sehingga hasilnya Adalah U X Itu adalah 2 X Min 2 Y 2 X Min 2 Y Lalu Di sini Kita lihat Langsung ya Caranya ya Lalu Untuk mencari V nya Ya V nya itu Artinya kita Mengintegralkan Ya Mengintegralkan U X Atau boleh Saya tulis Kembali ya Kita masukkan U X Di sini Saya ganti dulu Ininya Kita lihat ya Kita masukkan Ke persamaan yang pertama U X nya berarti 2 X Min 2 Y Sama dengan V Gitu ya Sama dengan V Nah Sehingga Kita integralkan Kedua ruas Terhadap D Y Kita peroleh V sama dengan Integral 2 X Min 2 Y D Y Ya Sehingga Kita peroleh V nya Sama dengan Pastinya Integral 2 X Terhadap D Y Itu 2 X Y Min Y Kuadrat Jangan lupa Plus Sebuah fungsi ya C X Boleh Kita katakan Biar sama Ya Jadi ini hasilnya Sama ya Saya highlight Dulu Bentar Saya highlight Disini Jadi ini sama Hasilnya Ya Yang ini Nah Cuman ini Mohon maaf Sepertinya saya ada Kekeliruan Ini mesinnya V saja ya Oke Kalau V itu artinya Turunan ya Oke Kita dapat Yang ini Lalu Langkah kedua Adalah Kita Menuju Ke persamaan Yang kedua Dari Dari PCR Dari Sini Artinya Kita carilah UY Kita turunkan U terhadap Y Berarti UY Sama dengan Ini diturunkan 0 ya Yang ini Diturunkan Menjadi Min 2X Dan Min Y Kuadrat Diturunkan Menjadi Min 2Y Nah Kita masukkan lagi Ke persamaannya UY UY ini Min Atau saya tulisnya Seperti ini ya 2X Tambah 2Y Sama dengan Min VX Gitu ya Jadi VX nya Adalah 2X Tambah 2Y Ya Kita ketahui Bahwa Si VX Tersebut Merupakan Turunan Terhadap V gitu ya Do V Terhadap Do X Sama dengan 2X Tambah 2Y Dan kita Sudah punya V nya Yang ini Ya Sehingga kita Masukkan Do Dari 2XY Min Y Kuadrat Plus CX Per Do X Sama dengan 2X Tambah 2Y Oke Jadi Kita turunkan Yang ini Terhadap X Hasilnya Adalah 2Y Min 2 Lalu Ini turunkan Menjadi 0 Ya 2Y Min 0 Plus C Aksen X Sama dengan 2X Tambah 2Y Nah Sehingga Kita Peroleh C Aksen X nya adalah 2X Gitu ya C Aksen X Sama dengan 2X Nah Ini adalah Kita highlight Lagi Biar sama Yang ini Yang ini Adalah Yang ini Nah Ya Sehingga Kalau kita Mau mencari CX nya Tinggal Diintegralkan Ya Hasilnya Adalah Ini Nah Sehingga Kita bisa Tuliskan Kembali Ya Kita masukkan Kembali Di sini V V nya V Sorry Plus C X Kuadrat Plus C Sehingga Hasilnya Adalah Ini Nah Sehingga Kalau kita Simpulkan Fungsi Analitiknya Dalam Bentuk Yang Lengkap Adalah Yang Ini Ya Yang ini Oke Nah Seperti itu Mudah-mudahan Dapat Difahmi Ya Oke Selanjutnya Setelah kita tadi sudah membahas tentang fungsi analitik Harmonik Berikutnya adalah fungsi elementar Ada 4 fungsi elementar Yang kita bahas di sini Yang pertama adalah fungsi eksponen Yang kedua adalah fungsi trigonometri Yang ketiga adalah hiperbolik Dan yang keempat adalah algoritma Jadi kita lihat di sini Untuk fungsi eksponen Bentuknya adalah F pangkat Z Ya Fungsi eksponen pada Bilangan kompleks F pangkat Z Nah ini caranya adalah Kalau kita akan mencari nilai U dan V nya Z nya itu Kita jabarkan menjadi ini X tambah Y Lalu kita pisah Ini menjadi E pangkat X Kali E tambah Y Dan E pangkat Y Sendiri kita pisah menjadi Cos Y tambah Isin Y Sehingga nanti bisa kita tentukan Nilai U dan V Dan turunan pertama Ada untuk setiap Z Ya F pangkat Z Ini berarti turunan pertamanya Tetap F pangkat Z Ya Nah selanjutnya fungsi trigonometri Nah di sini sudah dapat kita tentukan Bahwa untuk F Z sama dengan cos Z Itu bisa ditulis dalam bentuk setengah Kali E pangkat Y Z Tambah E pangkat Min Y Z Nah lalu untuk merubah ke dalam bentuk terurai U dan V ini bisa dijabarkan Seperti yang ini Ya Seperti yang Fungsi eksponen Ya begitu juga dengan Sin Z Kita lihat di sini polanya adalah Untuk cos dia plus Dan untuk sin dia min Ya Baik Nah Yang ketiga adalah fungsi hiperbolik Ya Fungsi hiperbolik itu adalah Hampir sama Ya bentuk formnya Gitu ya Seperti trigonometri Cuma dia tidak menggunakan I Di sini Z dan Min Z Ya Dan untuk sinnya ini sama Cuma beda di tandanya saja Ya Untuk konsep dasar fungsi elemen Untuk bilangan kompleks ini Kalian harus sudah mulai Hapal ya Mengenal ya Mengenal Seperti itu Yang terakhir adalah fungsi logaritma Ya di sini kita punya F Z sama dengan lon Z Mirip sebenarnya dengan bilangan real Jadi untuk turun pertamanya Dari lon Z itu adalah Satu per Z Ya Seperti itu Dan Z nya tidak boleh sama dengan 0 Baik untuk video kali ini Saya cukupkan sampai di sini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!